22 dan 23 Jun 2019 Pebalap nasional Rio Haryanto akan kembali turun ke lintasan balap di ajang balap internasional Rio yang pada 2016 berkompetisi di Formula One akan mengikuti ajang balap belampang GT World Championship seri Asia 2019 dan ASEAN Le Mans seri 2019-2020 Tergabung dengan T2 Motorsports Rio akan dipasangkan dengan pebalap Indonesia lainnya David Cipto Biantoro Menggunakan Ferrari 488 GT3 dengan dilengkapi mesin twin turbo V8 Rio memiliki target untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah balap internasional Ide ini adalah untuk bisa tembus ke Le Mans 24 jam dan untuk bisa mempersiapkan tim T2 Motorsports ini kita berencana untuk turun di Blankpin GT Asia di tahun ini dan juga ASEAN Le Mans series jadi ini salah satu ya kita akan balap dan juga persiapan kita untuk bisa insya Allah bisa masuk ke Le Mans 24 jam Berbeda dengan Formula One Blankpin GT seri merupakan balapan yang menurunkan dua pebalap dengan dua mobil berbeda Balapan-balapan terdiri dari 6 seri dimulai di Sepang Malaysia pada 6 April dan berakhir di Shanghai, Tiongkok 28 September Sementara Le Mans series adalah balapan ketahanan yang akan dibuka dengan seri pertama pada 22 hingga 23 November di sirkuit internasional Shanghai Angga Nuriski, Guntur Patih, Kompas TV Jakarta